Hai semua, kembali lagi bersama saya, Girli, peneliti ICJR. Sebelumnya kita udah ketemu di dalam beberapa podcast yang telah saya bantu untuk dampingi, begitu ya, ada podcast terkait dengan hukum acara dalam kebijakan narkotika, kemudian ada podcast selanjutnya terkait dengan rehabilitasi dalam kebijakan narkotika. Nah, di podcast kali ini, pembahasannya sedikit lebih berat begitu ya, tapi penting untuk kita pelajari lagi sebenarnya bagaimana terkait dengan jad psikoaktif baru. Nah, di podcast hari ini, kita telah memiliki narasumber, narasumber yang memiliki pengalaman dalam sejumlah ilmu farmasi dan kesehatan, yaitu Pak Eko Adi Prasetyanto, yang merupakan pengajar ilmu farmasi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan di Unika Atmajaya, Jakarta. Beliau juga merupakan peneliti di The Indonesia Center Drug Research atau ICDR. Halo Pak Eko. Hai Kak Girli. Apa kabar Pak Eko? Baik. Nah, sebelumnya, kenapa sih sebenarnya kita penting untuk mengetahui begitu ya, terkait dengan jad psikoaktif baru ini? Sebelumnya, kita itu di Indonesia gitu ya Pak, beberapa kali sudah ada berita begitu terkait dengan keratom, ataupun kecubung yang memakan korban digunakan begitu ya di masyarakat dan ternyata ada efek samping. Sehingga pemerintah dalam hal ini mencoba untuk mengklasifikasikan tanaman tersebut ke dalam jad psikoaktif baru karena dia memiliki efek yang memabukkan begitu. Nah, di podcast ini kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud sebagai jad psikoaktif baru itu Pak? Oke, Kak Girli, teman-teman semuanya, saya Eko, kita siang ini akan bicara tentang jad psikoaktif baru gitu ya. Apa sih yang dimaksud jad psikoaktif baru? Jad psikoaktif baru itu adalah terjemahan dari NPS, New Psychoactive Substances. Jadi, ini adalah kalau kita mengenal ada narkotika, ada psikotropika, dan narkotika kemudian digolongkan menjadi tiga golongan, kemudian psikotropika juga digolongkan menjadi empat golongan. Nah, zat-zat yang berpotensi atau sebetulnya zat-zat yang lain yang tidak diatur di dalam golongan-golongan tersebut, tetapi memiliki efek psikoaktif, itulah yang disebut dengan New Psychoactive Substance atau zat psikoaktif baru. Sehingga pada dasarnya, kalau dari definisi sih sebetulnya, definisinya itu cukup luas. Artinya semua substance atau semua senyawa yang bisa menyebabkan efek psikoaktif, tetapi belum digolongkan ke dalam baik narkotika maupun psikotropika, itu disebut dengan ZPP. Begitu Kak Gerli. Jadi, apapun itu ya, entah itu kecubung kah, entah itu keratum, entah itu... Pala ya, kalau tidak salah. Ya, ada pala atau apapun itu. Atau bahkan kalau yang disebutkan tadi itu kan semuanya yang dari alam tuh. Nah, ada juga sebetulnya para peneliti di laboratorium itu juga bisa menghasilkan psikoaktif baru dengan cara apa? Mereka mendesain senyawa yang bisa menyebabkan psikoaktif tadi. Dan karena senyawa ini senyawa baru, belum ada aturan, belum ada yang belum dimasukkan ke dalam penggolongan baik narkotika atau psikotropika, jadilah disebut dengan ZPP. Nah, juga ini satu lagi Kak Gerli. Kenapa kok mereka berusaha teman-teman atau sebetulnya para peneliti atau siapapun itu mendesain zat-zat baru itu agar mereka lepas dari jeratan hukum? Oh, oke. Karena apa, yang dimisalkan kita mengenal undang-undang narkotika di Indonesia gitu ya, dan juga undang-undang tentang psikotropika. Nah, di sana itu kan tertera jelas bahwa yang disebut dengan narkotika golongan 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Golongan 2, A, B, C, D, dan seterusnya. Golongan 3 juga demikian. Nah, di psikotropika juga demikian. Jadi kalau mereka bisa menemukan zat yang menimbulkan entah itu efek euforia, halusinasi, atau yang lain, nah, dan belum masuk di sana, kan secara hukum itu tidak melanggar aturan. Nah, itulah yang mereka coba lakukan dengan menemukan ZPB atau NPS ini. Oh, oke. Mungkin kita geser sedikit ya Pak sebelum kita bahas lebih jauh kenapa sampai saat ini tuh banyak terus-terusan muncul zat psikoaktif baru begitu ya Pak. Nah, di dalam pekerjaan gitu ya Pak, dalam pekerjaan yang telah Pak Eko lakukan, Bapak pernah melakukan penelitian terkait dengan zat psikoaktif baru. Nah, tadi Pak Eko udah menjelaskan bahwa zat psikoaktif baru secara definisi dia memiliki pengertian yang sangat luas gitu. Jadi ya, sepanjang suatu zat memiliki zat psikoaktif, ya dia bisa diklasifikasikan sebagai zat psikoaktif baru. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita mengetahui begitu ya Pak, kalau misalnya Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kemudian menghasilkan keberagaman flora dan fauna begitu. Nah, tadi kita sebelumnya sudah pernah membahas begitu ada tanaman asli dari alam yang keratom, kecubung, dan buah pala kalau saya tidak salah. Nah, mungkin di podcast ini kita bisa membahas lebih spesifik ke tanaman alam itu karena belakangan pemerintah sedang mencoba untuk mengklasifikasikan zat psikoaktif ini ke dalam narkotika, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari tadi kita udah menyebutkan ada keratom, kecubung, dan pala. Nah, itu sebenarnya gimana Pak penggunaannya di Indonesia, Pak? Baik. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya tadi memang sudah disebutkan ada beberapa bahan alam yang memang secara asli itu menghasilkan, sebetulnya mengandung zat-zat yang bisa memberikan psiko, apa itu, yang bersifat psikoaktif gitu ya. Misalkan, keratom misalkan, yang mungkin beberapa tahun ini menjadi populer lagi gitu. Nah, si keratom ini mereka mempunyai kandungan paling besarnya itu adalah mitraginin dan juga tujuh hidroksimitraginin. Dan biasanya kalau oleh masyarakat lokal, masyarakat lokal, keratom ini dipakai sebagai bahan alam untuk mengurangi rasa sakit dan juga biar ketahanan tubuhnya menjadi, mereka merasa menjadi lebih kuat dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena si mitraginin dan tujuh hidroksimitraginin ini di dalam tubuh, dia berinteraksi dengan yang kita sebut dengan opioid reseptor. Nah, opioid reseptor ini bertanggung jawab untuk rasa sakit. Jadi, sebetulnya untuk rasa sakit, yang mengatasi rasa sakit itu ada beberapa reseptor. Dan ada yang sifatnya yang tadi, reseptor yang opioid dan non-opioid. Jadi, di yang keratom ini, kandungan bahan aktifnya, itu bisa berinteraksi dengan yang opioid reseptor ini. Nah, permasalahannya adalah, selain tadi, untuk pain management, mengurangi rasa sakit, dan juga sebagai stimulan, nah, si mitraginin, si keratom, atau kandungan bahan aktifnya tadi, mitraginin dan tujuh hidroksimitraginin tadi, itu juga berpotensi menimbulkan efek ketergantungan. Tetapi, sejauh mana ketergantungannya itu terjadi, dan seterusnya, sampai sekarang memang belum banyak penelitian yang ada di sana. Dan tentu, bukan hanya keratom, kita juga mengenal kecubung, kemudian, kemudian, buah pala, dan seterusnya, yang memiliki aktivitas berbeda-beda. Misalkan, kalau kecubung itu halusinogen, gitu ya. Jadi, apa, karena kandungan atropin, dan skolopaminnya, apa itu, skopolaminnya, itu menyebabkan halusinogen bagi yang mengkonsumsinya. Tentu, kita juga tahu bahwa, sejauh, keberbahayaan sebuah obat, keberbahayaan sebuah zat aktif, tentu ada hubungannya dengan dosis, jadi ada hubungannya dengan dosis, kemudian bahan campurannya yang lain, apa lagi. Nah, itulah yang mungkin nanti bisa menjadi faktor, sebetulnya, seberapa berbahaya sih, sebuah NPS, walaupun berasal dari alam. Ini juga berkaitan dengan batas aman penggunaannya, begitu ya Pak. Betul, jadi, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu, kita mendengar berita bahwa, ada berapa orang meninggal karena kecubung, nah, permasalahannya adalah, yang mereka konsumsi itu kan bukan murni kecubung saja, tapi mereka mencampurkan, dengan berbagai macam, bahan-bahan yang lain, termasuk di dalamnya alkohol, dan seterusnya. Nah, itu yang sering, tidak di address gitu ya Pak. Jadi ya, sepanjang ada zat kecubung ya, anggap aja semua zat kecubung, bikin mati, gitu aja. Keratom bikin, bikin kecanduan. Saya juga pernah membaca ya Pak, kalau keratom yang dari Kalimantan ini, emang udah dipakai dari dulu, untuk, pemanfaatan kesehatan oleh mereka. Bahkan, di dalam penelitian begitu ya Pak, keratom ini, dia berfungsi untuk, substitusi, orang yang kecanduan dengan opioid. Opioid dan heroin, kalau saya tidak salah. Jadi, sebenarnya keratom ini, memiliki manfaat begitu ya Pak. Tapi ya, sejauh ini, yang saya ikuti gitu ya, di dalam pemberitaan, sepertinya, narasi yang masih dilemparkan, adalah pelarangan untuk menggunakan, zat ini begitu. Nah, kita lanjut lagi Pak, mengenai, bagaimana sebenarnya penentuan, untuk kita bisa menentukan, apakah suatu zat ini, merupakan zat psikoaktif baru. Apakah hanya sebatas, zat ini memiliki, kecenderungan untuk, membuat orang mabuk, sehingga dia adalah, zat psikoaktif baru. Atau, apakah kita sudah memiliki, mekanisme gitu ya Pak, untuk menentukan, suatu zat itu, merupakan, zat psikoaktif baru. Oke, begini, kalau nanti, ini saya akan menjawabnya, di dua bagian. yang pertama adalah, kalau, sekali lagi, kita kembali ke definisi. Kalau definisinya itu adalah, ada obat, menimbulkan, perasaan, kita sederhanakan aja ya, psikoaktif menjadi, sesuatu yang menjadikan mabuk gitu ya. Kan mabuk itu kan juga, lebar banget gitu ya. Mabuknya, orang mengkonsumsi ganja, berbeda dengan, mengkonsumsi alkohol, beda dengan, apa itu, makan, jamur, dan, atau, konsumsi kecubung, sebetulnya, kalau dari sisi, ada istilah-istilah sendiri, tetapi untuk menyederhanakan, kita bilang aja mabuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya, bahan, baru bikin mabuk, nah, dan itu, barang tersebut, belum masuk ke dalam, daftar bag narkotika, maupun psikotropika, itulah, kemudian, kita sebutnya sebagai, ZBB. Ya, jadi sederhana itu. Tinggal, nggak perlu, ada mekanisme-mekanisme tertentu. Karena ini kan, permasalahannya adalah, sekarang yang kedua, pertanyaan, maksudnya, mungkin tadi, saya ingin, apa ya, kalau dari sisi hukum, seperti apa sih, gitu ya? Kalau dari sisi hukum, kalau dari sisi hukum, di banyak negara, di banyak negara, memang tidak mengatur, ZBB ini secara khusus, sebetulnya. Sehingga, hanya saja, hanya saja, hanya saja, ada banyak negara, secara tidak langsung, mengaturnya. bagaimana bisa? Secara tidak langsung, mengatur itu, seperti contohnya adalah, mereka menggunakan, undang-undang yang lain. Nggak harus, membuat undang-undang, tentang, Z psikoaktif baru. Nggak harus, kemudian, memasukkan, ZBB ini, ke dalam, golongan khusus, di, di, scheduling, atau di, penggolongan, narkotika, atau psikotropika. Tetapi, mereka menggunakan, undang-undang, misalkan, keselamatan konsumen, misalkan. Oh, oke. Jadi, atau menggunakan, undang-undang, kesehatan masyarakat. Di mana, seseorang yang, memperjual belikan, atau yang, memberikan, atau, menyiapkan, atau sebetulnya, menyediakan, gitu ya, menyediakan, ZBB ini, sehingga, membahayakan orang lain, maka, mereka dituntut dengan, undang-undang, bukan undang-undang narkotika, bukan undang-undang, psikotropika, tetapi, undang-undang tentang, kesejahteraan. Yaitu, apa itu, misalkan, safety, food safety, kesehatan, apa itu, keselamatan, makanan, atau, kesehatan masyarakat, seterusnya. Tetapi, ada juga, ada juga, misalkan UK, UK itu, membuat undang-undang, khusus untuk, psikoaktif, baru ini. Mereka, menggunakan istilahnya, tapi, istilahnya, langsung, psikoaktif baru. Jadi, nggak perlu menyebut, nama, substancenya, satu-satu, gitu. Sehingga, itu juga menjadi, menjadi sangat luas. Tentu saja, masing-masing punya, plus minusnya, gitu ya. Tadi, Kak Gerli mengatakan, oh, keratom itu, kalau sebetulnya, kalau, ada, kalau diteliti lebih lanjut, walaupun dia punya, punya efek opioid, tapi, karena, level, kecanduannya, jauh lebih rendah, dibandingkan, dibandingkan opioid-opioid, yang lain, tentu, bisa dijadikan, untuk, terapi, substitusi. Kita mengenal, metadon, kita mengenal, bufri, bufri, sebagai substitusi, kenapa, tidak dengan, keratom. Nah, itu kan, sebetulnya tinggal, bagaimana kita, memformulasikan, berdasarkan penelitian-penelitian, yang diteliti, tentang, dosis, dan seterusnya, sehingga, sehingga efektivitas, maupun, efek kecanduan, dari seseorang, terhadap opioid itu, menjadi, berkurang. Tapi, tentu saja, harus ada penelitian-penelitian, yang, yang dilakukan di, baik di laboratorium, maupun di klinis. Tapi sebelumnya, di Indonesia, udah pernah belum, penelitian, terkait, psikoaktif baru ini? Boleh sesederhana, keratom ya, karena, ini yang paling populer ya Pak, keratom, ataupun kecubung ya, di beberapa tahun belakangan ini. Apakah, udah pernah, pemerintah melakukan, penelitian? Mungkin bukan pemerintah gitu ya, tetapi, saya tahu ada beberapa, atau, nggak banyak sih, ada beberapa penelitian-penelitian, misalkan tentang keratom, yang sudah dilakukan. Bahkan, saya kemarin ada judul, keratom dipakai, sebagai, sebagai substitusi, opioid yang lain. Tetapi, ya, memang belum, belum, apa ya, levelnya masih level, level laboratorium, dan, dan seterusnya. Saya sendiri juga melakukan penelitian, berkaitan dengan, dengan beberapa zat psikoaktif baru, terutama keratom. Bukan hanya, bukan hanya model ekstraksi, kemudian, bagaimana, mengambil zat aktifnya itu, secara optimal, kemudian, memisahkan, zat aktif satu, dengan zat aktif yang lain. Tapi, kami juga melakukan penelitian, secara komputasional. Bagaimana interaksi, masing-masing zat tersebut, terhadap reseptor, baik yang reseptor, analgesik opioid, maupun reseptor, analgesik non-opioid. Sehingga, kemudian, kita bisa tahu bahwa, oke, dari keratom ini, ada senyawa yang, sebetulnya, kalau kita ambil, kita pisahkan yang, yang analgesik, tetapi bukan opioid, itu akan menjadi, menjadi solusi baru, atau menjadi alternatif baru, obat, obat anti nyeri, yang tidak menimbulkan, ketergantungan. Begitu, jadi, apa, itu, kemudian, dari simulasi, komputasional chemistry, itu sebetulnya, kita bisa, 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 bisa melakukan simulasi, gitu ya, seberapa kencang sih, seberapa, apa, erat sih, sebuah senyawa, kalau ini ada dua reseptor, yang satu reseptor, analgesik opioid, satu reseptor analgesik non-opioid, ada senyawa, misalkan, dia kekuatan ke sini, lebih tinggi, atau lebih, lebih rendah, dibandingkan dengan yang lain, gitu, jadi, memang, akan sangat disayangkan, jika, jika kemudian, tanpa, apa ya, pertimbangan yang jelas, kemudian, di, kemudian, di, misalkan saja, diputuskan bahwa, oke, semua, semua yang ditengarai, sebagai, ZPB, itu kemudian, kemudian, dilarang, nah, kenapa? Karena, karena sebetulnya, banyak sekali potensi-potensi, yang ada di dalam, di dalam tanaman-tanaman tersebut, yang bisa dieksplore lebih lanjut, tentu, kita harus mempertimbangkan, keselamatan, dan, dan juga mempertimbangkan, kesehatan masyarakat. Nah, tadi, Pak Eko sudah menjelaskan, begitu ya Pak, mulai dari penelitian yang telah, dilakukan oleh Pak Eko, dan kemudian, sebenarnya, bagaimana, ke depannya, jadis sikoaktif baru ini, harus diteliti, mengenai potensi, kemanfaatannya. Betul. Nah, tadi, Pak Eko juga, menjelaskan, begitu ya Pak, terkait dengan, kebijakan pengaturan, jadis sikoaktif baru, di beberapa negara. Berarti, yang saya bisa pahami, ternyata, pengaturan, jadis sikoaktif baru ini, di beberapa negara, dia kacamatanya, keselamatan, ataupun kesehatan masyarakat, begitu ya Pak? di banyak negara, memang demikian. Jadi, tidak serta-merta, kemudian tutup mata, semuanya, oke semuanya dilarang, gitu. Tetapi, atau kemudian, langsung dimasukkan, ke dalam, ke dalam undang-undang, penggolongan narkotika. Apalagi, misalkan, misalkan sekarang, ada kecenderungan, bahwa, jika sebuah, sebuah senyawa, atau sebuah zat, itu dimasukkan, ke dalam golongan, tertentu di penggolongan narkotika, maka, kesempatan untuk di, untuk ditelitinya, menjadi, menjadi, sangat, sangat kecil, begitu. Kenapa? Karena, oke, walaupun ada izin, tetapi, pengadaan barangnya, tidak bisa. Apalagi, karena dia sudah dicap, sebagai barang ilegal, gitu ya Pak. betul, betul. Nah, ini mungkin, sejalan begitu ya Pak, yang sebelumnya, tadi negara yang telah, Pak Eko, kasih contoh, itu sejalan dengan, masukan dari, UNODC, bahwa, untuk, bagaimana, respon yang ide, respon yang ideal, sebuah negara, untuk, mengatur, jad sikoaktif baru, itu adalah, mengutamakan, penelitian, terhadap, kebermanfaatannya. Nah, mungkin kita, bisa bergeser lagi, ke pembahasan, ini tadi, kita kan sudah membahas ya Pak, terkait dengan, kebermanfaatan, bagaimana, catatan-catatan, yang harus diperhatikan, dalam, mengatur, jad sikoaktif baru ini. Nah, mungkin, jika, di Indonesia, kan, kratom ya Pak, misalnya contohnya. Saya, membaca beberapa kali, di, berita begitu ya, BNN, kalau saya tidak salah, ingin mengatur, kratom, ke dalam, narkotika, karena memiliki, tingkat keberbahayaan. Nah, tadi juga Pak Eko, sudah sampaikan, bahwa ternyata, ketakutan, jika dia langsung, dimasukkan ke dalam, penggolongan narkotika, maka akan menutup, ruang untuk, kemanfaatan, dari jad tersebut. Nah, mungkin, dalam, dalam, kedepannya, begitu ya Pak, sebenarnya, apa saja yang harus, diperhatikan, khususnya, ke pemerintah Indonesia, gitu ya Pak, dalam meregulasi, jad sikoaktif baru ini, begitu Pak. Kalau menurut saya, ke depan, pemerintah memang harus, apa ya, memberikan ruang, kepada penelitian-penelitian, tentang, terutama tentang, jad sikoaktif baru ini, agar kita bisa, memaksimalkan, benefit, atau sebetulnya, sebelum, benar-benar, memutuskan bahwa, ini ada satu, tanaman, yang kemudian, dilarang, dilarang, apa, keberadaannya, di muka bumi, ini kan, pada desainnya kan begitu ya, kalau kita melarang, kalau misalkan, kita melarang, sebuah, sebuah tanaman, kemudian, ini dianggap sebagai, tanaman terlarang, itu kan sama saja, sebetulnya dengan, melarang keberadaan, dari tanaman itu, dari, dari muka bumi, gitu, padahal, mereka juga, ada tumbuh, di alam, itu kan secara, secara natural, gitu ya, nah, dan kita juga tahu, bahwa, bahwa, setiap, bagaimanapun juga, setiap tumbuhan, setiap hewan, setiap makhluk hidup, itu pasti mempunyai, mempunyai sebuah, kebermanfaatan, gitu ya, buat, buat manusia, jadi, tadi, pendekatan penelitian, pendekatan, bahwa kita melihat, potensi-potensi, yang ada dari, misalkan tadi, keratom, dan seterusnya, itu perlu, perlu ditingkatkan, gitu ya, penelitian, kemudian, apa, kalau misalkan kita, ingin fokus pada, ingin fokus pada, pada, misalkan aja, oke, bagaimana keratom menjadi, menjadi alternatif untuk pain management, misalkan, atau keratom nanti dipakai, sebagai substitusi, substitusi, kecanduan dari, dari opioid yang lebih kuat, misalkan, nah, itu kan, bisa, bisa digunakan, gitu, apalagi, sekarang keratom kan, secara ekonomi, nilai ekonominya, cukup tinggi, gitu, tetapi, itu kan, untuk ekspor, gitu ya, sekarang pembahasannya, dalam konteks, keratom ingin dijadikan, apa, komoditas ekspor, komoditas ekspor, ya Pak, ya Pak, kalau dari statistik ya, kita bicara tentang statistik, paling tidak, dari, dari, penelitian, sederhana, yang, yang kita, yang kita jalankan, dari, media masa, media sosial, sampai dengan saat ini, kami belum menemukan, seseorang meninggal, karena overdosis keratom, itu, kalau kecubung, mungkin, iya, karena dicampur, dengan beberapa hal, gitu ya, tetapi, kalau dengan keratom ini, saya sampai sekarang, masih belum, belum menemukan, belum menemukan, adanya, adanya, semacam, keberbahayaan, gitu ya, dan, dan, juga belum ada laporan, belum ada laporan, paling tidak dari media masa, gitu ya, karena saya tidak punya data, yang dari, yang dari rumah sakit, dan seterusnya, orang melaporkan bahwa, saya itu kecanduan keratom, nah, jadi, mungkin, dari sisi, dari sisi, dari, dari sisi kita, mungkin, dan, juga, tidak, sebetulnya, yang konsumsi keratom, di Indonesia, sebetulnya juga, tidak banyak kok, jadi, kalau misalkan, kita tanya kepada para petani, yang, yang membudayakan, mereka sebagian besar, adalah untuk, komoditas ekspor, gitu ya, jadi, tentu, kalau melihat hal ini, sangat disayangkan, kalau tiba-tiba saja, keratom masuk menjadi, kolongan satu, narkotika, misalkan, karena, dari situ, kita akan, kita akan kehilangan, potensi yang sangat, besar, baik, potensi dari sisi tadi, kemanfaatannya, maupun, potensi ekonomi, untuk masyarakat Indonesia, tambah lagi, apa, keratom, merupakan, salah satu tanaman asli, Indonesia juga, kan ya Pak, dan, beberapa masyarakat, di Kalimantan, menggunakan itu, sebagai mata pencariannya, untuk, tapi, dalam komoditas ekspor, betul, nah, tadi Pak Eko, udah ngasih rekomendasi ya Pak, untuk, kedepannya pemerintah itu, harus bagaimana, dalam, menghadapi, jad sikoaktif baru ini, nah, yang ingin saya tanyakan, dalam, proses, penelitian ini, Pak Eko, ada rekomendasi, begitu Pak, siapa saja, sebenarnya yang berwenang, gitu, untuk, menentukan, jad sikoaktif baru ini, dan, pengklasifikasiannya, begitu Pak. Oke, kalau menurut saya, kementerian kesehatan lah, yang, yang, seharusnya, proaktif juga, gitu ya, proaktif, menentukan, menentukan, jad sikoaktif baru, kemudian, sebetulnya, jad sikoaktif baru itu, mau diapain sih, gitu ya, apakah, mau, mau dikolongkan, mau dikolongkan, ke, penggolongan, tahitu narkotika, atau psikotropika, beserta, seluruh, apa ya, seluruh, impactnya, atau, plus minusnya, gitu, atau, ya, di, ya sudah, didukung untuk eksplorasi, penelitian, dan seterusnya, sehingga, kita semua, itu bisa, apa, mendapatkan, pemanfaatan, sebesar-besarnya, dari tanaman-tanaman, kalau kita bicara tentang tanaman, yang, 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 yang nanti masuk ke ZBB, gitu ya, kenapa, karena, siapa tahu, akan meningkatkan kualitas hidup, dari, dari orang Indonesia, gitu. Nah, mungkin itu, sebagai, penutup podcast kita hari ini, Pak Eko, terima kasih, tadi, udah banyak menjelaskan, mengenai, tanah, jenis-jenis tanaman, jad sikoaktif baru, kemudian, bagaimana, kebermanfaatannya, kemudian, dan yang paling penting, saya highlight, dalam diskusi hari ini, adalah, bagaimana, seharusnya, respon pemerintah, dalam, mengedepankan, penelitian, untuk, menjamin, kebermanfaatan, dan, dampaknya, terhadap, kesejahteraan, masyarakat Indonesia. Nah, podcast hari ini, sudah berakhir, kita akan bertemu lagi, di dalam podcast kita selanjutnya, terkait dengan kebijakan narkotika, yang lainnya juga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, Pak Eko. Terima kasih, Kak Gebeli. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.